Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mereview ini mixer mixer soundcraft karena disini soundcraft cukup mini ya 12 channel ini saya akan mereview bagaimana caranya untuk menggunakan efek dengan keyboard Yamaha PSR7775 ya saya jelaskan salah satunya yaitu saya menggunakan kabel output ya ini satu karena cuma satu itu menggunakan jack toas saja ini yang satu untuk nanti di mic nya untuk efek saya masukkan dulu saya coba di mana ya nah disini disini aja jadi ini mic nya masih polos ya jack jack satu mic nya masih polos lalu saya masukkan apa ya ini masukkan ke jack mic ya ini masih kosong volumenya masih kosong saya masukkan kemana ke AUK oke dari AUK ini AUK nya cuma satu kita masukkan lalu bagaimana untuk mengaktifkannya kita volumenya jam jam 9 saja nah sudah jam 9 berarti tandanya sudah masuk input nah kita tutup dulu AUK nya kalau yang ini ditutup saja apa ini kita membutuhkan AUK yang ini ini jalunya ini channel 9 lalu kita buka apakah efeknya keluar atau tidak cek 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 ternyata belum keluar ya kita cek cek dulu inputnya ini cek ternyata belum oh ini belum dibuka ya keyboardnya belum dibuka belum diangkat kalau sudah diangkat pasti ada lampu yang warnanya hijau ini sinyal sinyal hijau di mic keyboard tuh ya oke lalu cek ini masukkan ke AUK AUK satu tuh langsung bunyi ntar dulu masukkan dulu kita masukkan dulu ya saya mau nini untuk AUK satu bener kok berarti ini terlalu keras coy ya kita lirikin dulu kita masukkan cek cek nah ini angkat cek cek satu ini masih mentah ya ini masih mentah lalu kita buka dulu volume keyboardnya buka kira-kira jam jam 10 10 saja dulu kita buka AUK nya cek 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 ya itu udah keluar cek cek berarti AUK nya sudah masuk ini dapat lihat sinyal nya sudah sudah bunyi atau sudah ada di keyboard cek cek c1 kita bisa setting ke dalamnya ya sesuai dengan selera anda masih masih disini saya setting set plat saja ya semua di tengah-tengah nah kayak gini agar chestnya itu lebih jelas ini kan high ya high lalu diangkat ini turunkan dulu widernya ya sekarang kita atur ininya tipe effect kita masuk ke reverb terus ini jenis effect 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 cek cek kurang apa jenain kurang keluar effect cek cek nah sekarang sudah keluar cek cek satu dua kita matikan speaker keyboard cek cek bunyinya ada di speaker aduh speaker ini ya sudah jelas efeknya sudah keluar ini sudah bisa untuk recording kita juga bisa menambahkan mic yang ini menggunakan efek keyboard karena ini cukup panas banget ya kita ganti channel dulu kita matikan kita akan pilih vokal yang mana saja itu bebas kalau ini 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 bebas yang penting sudah ada sinyalnya di out jangan lupa ini jack mic langsung ke out ya kita buka kita buka dulu cek nah ini suara suara ngetah cari karakter vokalnya dulu ya biasanya karakter vokal itu tidak terlalu mebas makanya bassnya saya potong dulu oke kayak gini cek 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 kayak gini sudah berkarakter vokal lalu kita buka efeknya dulu cek cek se cek cek dua dicoba ya sudah jelas semuanya apabila ada pertanyaan kek karena awalnya panas banget jadi next yang kita nge-reptakon ya nge-reptakon komentar orang nge-reptakon kek 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu rada ok kek k